Hai semuanya, Angkatan Udara Israel sedang mengadakan latihan intensif untuk misi serangan ke Iran, ketika Teheran dan Yerusalem semakin dekat dengan bentrokan langsung. Angkatan Udara dilaporkan mengadakan latihan di Siprus dalam beberapa hari terakhir untuk mensimulasikan serangan terhadap sasaran Iran. Sebelumnya, sumber pertahanan barat mengatakan kepada situs Saudi Elab bahwa Angkatan Udara melakukan latihan serangan terhadap situs-situs sensitif Iran. Fokus baru terhadap Iran terjadi setelah berbulan-bulan tanpa pelatihan, karena Angkatan Udara mendedikasikan seluruh energi dan sumber dayanya untuk operasi di Gaza dan tempat lain. Ketegangan meningkat setelah seorang perwira tinggi Iran tewas dalam dugaan serangan Israel di lokasi kedutaan Iran di Damascus. Israel telah menegaskan bahwa serangan balas dendam langsung oleh Iran akan memicu pembalasan di wilayah Iran. Israel dan Iran kini semakin dekat dengan konflik militer langsung, tulis pakar veteran Ras Jim Diyad. Teheran saat ini bersedia mengambil risiko lebih besar dibandingkan sebelumnya namun masih ingin menghindari perang skala penuh dengan Israel. Israel meningkatkan F-35 khususnya, Angkatan Udara Israel telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk misi serangan di Iran. Sebagai bagian dari proses ini, Angkatan Udara mengembangkan kemampuan dan teknik baru, sekaligus membangun persediaan amunisi dalam jumlah besar. Termasuk persenjataan canggih yang mahal, menurut laporan sebelumnya Israel meningkatkan kesiapannya untuk melakukan kampanye luas yang lebih dari sekadar serangan terhadap situs nuklir Iran, kata seorang perwira senior pada tahun 2021. IDF bertujuan untuk menyerang aset-aset utama dan sumber daya militer Iran dalam serangan di masa depan. Di antara langkah-langkah lainnya, Israel secara signifikan meningkatkan jet F-35 miliknya untuk misi serangan jarak jauh di Iran. Jet tempur siluman tersebut antara lain dipersenjatai dengan bom penghancur bangker. Jet F-16 juga akan dimobilisasi jika pemerintah memerintahkan IDF untuk menyerang Iran. Israel meningkatkan kemampuan pesawat yang telah lama bertugas selama bertahun-tahun untuk memaksimalkan kekuatan udara IDF. Selama bertahun-tahun, Israel mencapai tingkat kesiapan yang lebih tinggi untuk menyerang proyek nuklir Iran. Namun, masih belum jelas apakah IDF akan mengebom situs nuklir Teheran sebagai bagian dari konflik militer yang luas. Pada tahun 2022, Angkatan Udara mengadakan beberapa latihan untuk menguji berbagai komponen rencana serangannya, hal ini termasuk mengatasi sistem deteksi dini Iran dan menghindari hambatan perang siber dan elektronik. Dalam latihan terpisah, jet tempur F-35 dan F-15 mempraktikkan operasi serangan terhadap beberapa sasaran. IDF juga melakukan simulasi serangan luas terhadap Iran dengan mengerahkan hampir 100 pesawat tempur dari pangkalan di Israel. Secara paralel, para insinyur Israel mencapai terobosan teknologi besar yang memungkinkan jet F-35 terbang ke Iran dan kembali tanpa mengisi bahan bakar, kata laporan itu. Pesawat siluman ini diharapkan memainkan peran kunci dalam serangan terhadap proyek nuklir Iran dengan melumpuhkan pertahanan udara dan melaksanakan tugas-tugas penting lainnya. Angkatan Udara juga mengembangkan bom berat yang dapat dibawa di dalam perut F-35 tanpa mengganggu mode silumannya. Terima kasih telah menonton sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!